Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bagi Anda yang sedang beraktifitas, selamat beraktifitas juga. Tetap semangat dan Anda lihat bagaimana saya pakai sekarang ini topi Bayern München. Tentunya apa yang harus kita bahas. Kemenangan Bayern München atas Blaugrana Barcelona dengan 3-0. Saya sih nggak kaget, tidak terkejut dengan kemenangan ini. Sudah pasti yakin bahwa kalau mereka bisa menang di Caminho dengan 3-0. Dalam pertandingan pertama melawan Barca, pasti di Allianz ini mereka akan menang. Dan sulit bagi Barca ya. Ketika dalam satu dekade terakhir mereka datang ke Allianz, mereka sulit mendapatkan kemenangan di sini. Di Allianz ya. Dan itu dirasakan oleh pasukan Safi Hernandez. Cuma ada satu hal yang saya pikir agak menggelikan juga. Ketika sehari sebelum pertandingan, kepada wartawan Safi ini mengatakan bahwa kami tidak butuh. Merasa butuh dengan keajaiban bahwa yang akan datang dalam pertandingan melawan München. Karena ini hanya dalam sebuah pertandingan saja. Kami bisa mengalahkan München. Kami bisa mengalahkan klub manapun. Termasuk di Roten. Julukan bagi Bayern München. Sombong sekali kelihatannya ya. Bagaimana dia? Dia tidak melihat ya. Dia lupa. Safi ini lupa. Ketika dia menjadi pemain dengan kekuatan terbaik mereka. Pada semifinal di 2013. Liga Champions. Bersama dengan Busque, Iniesta, Messi di sana. Cadangan juga ada Fabregas. Pique juga masih ada. Jordi Alba ada di sana. Termasuk juga David Villa. Mereka tidak bisa menang. Bahkan mencetak sebiji gol pun nggak bisa. Kebobolan tujuh gol. Itu dirasakan oleh Safi. Dia sebagai pemain di gelandang. Nggak berkutik. Nggak bisa berbuat apa-apa. Tikitakannya hilang. Main di Allianz Arena. 4-0. Dihajar. Oleh pasukan Chubhengkes saat itu. Nah. Barca ketika itu. Ketika Safi bermain. Itu masih ditangani oleh Tito Villanova. Dan ketika datang ke Caminho. Mereka dilabrak dengan 3-0. Nggak bisa bikin gol juga. Jadi. Apa yang harus. Dilakukan oleh Barcelona ketika mereka datang. Kemarin. Atau dini hari tadi menghadapi dengan Bayern. Mereka bisa menang. Nggak mungkin. Remote control ada di Bayern. Bola ada di Bayern. Bayern tinggal atur. Mereka mau gas full. Atau mau main slow. Untuk memberikan mungkin hasil imbang. Kalau imbang bisa aja di setel. Tapi Bayern ini. Mental anak-anak Bavaria. Ini sulit. Pantang. Sulit. Apalagi mereka bermain di kandang mereka. Memang tanpa penonton. Tetapi mereka tidak peduli. Ketika tanpa penonton juga di Portugal. Dua musim lalu saat mereka juara. Di UCL. Mereka menghantam Barca dengan 8-2. Jadi ini mbak. Sebenarnya Safi harus tahu. Atau mungkin dia hanya melahkatakan itu. Menghibur diri. Karena dia. Dia merasa memang berat. Tapi ini suatu. Merasa. Percaya diri berlebihan. Bahwa. Bisa mereka kalahkan. Tidak butuh keajaiban. Memang gak ada keajaiban. Disini. Gak dikasih sama. Dihukum oleh Bayern München. Biar mereka tahu. Biar Barcelona tahu. Bahwa mereka sekarang layak bermain di. Liga Malam Jumat. Liga Eropa. Yang boleh saya katakan ini Liga Kambing. Gak ada apa-apanya. Dan itu harus dirasakan. 21 tahun yang lalu. Barcelona itu merasakan hal yang sama. Ketika terjun di. Piala UFA. Sekarang Liga Eropa. Dan sekarang. Mereka alami itu. Dan ironisnya mereka bersama dengan pelatih baru mereka. Savi. Yang digadang-gadang ini seorang legenda. Seorang maestro. Yang bisa mengangkat. Performa dari Barca. Tapi saya pikir. Savi tidak akan mungkin secepat ini. Dia butuh mungkin. 2-3 tahun ke depan. Kalau itu pun dengan meretangkan pemain-pemain yang hebat. Ya. Kalau enggak. Berat. Bermain juga di kandang. Kemarin melawan Real Betis. Dihajar juga 1-0. Di La Liga mereka lagi oleng. Kena turbulensi. Apalagi. Di Liga Champions. Ini adalah penampilan Liga Champions terburuk. Menurut saya. Mereka tampil ya. Turun. Bukan saja turun di. Kasta Liga Eropa. Atau Liga Malam Jumat. Tapi mereka hanya bisa membuat 2 gol. Tidak. Mana mungkin. Barca itu dalam 6 pertandingan. Di jaman Messi ada. Savi juga tahu mungkin. Saksi hidup sampai saat ini. Puyol. Itu mereka enggak pernah. Untuk bisa hanya membuat 2 gol. Apalagi minusnya banyak. Bobol 9 kali. Di grup mana bisa mereka sampai bobol 9 kali. Kemudian ada 7 minus. Mereka hanya bisa menang 1-0. Dengan susah payah melawan Kif. Di 2 pertandingan. Tidak bisa juga mencetak gol melawan Benfica. Kala 3-0. Di Dallus. Kemudian hanya bermain imbang 0-0 di Camus. Jadi memang tidak pantas. Bagi Barca itu bermain di. Babak gogur 16 besar di UCL musim ini. Mereka harus merasakan. Sekali lagi merasakan. Tampil. Di Liga Malam Jumat. Dan. Ini mungkin mereka bisa juara. Karena mereka mungkin pasti akan diunggulkan. Sebagai tim. Satu tim besar. Yang sekarang nongol. Setelah 21 tahun. Nongol kembali. Saya masih meyakini. Dan saya bilang wajar. Kalau mereka diunggulkan. Bisa menjadi juara. Di. Liga. Malam Jumat. Atau Liga Kambing. Menurut saya. Jadi. Betul-betul kemarin itu. Udah bagus. Mereka bisa mendapatkan. Percobaan 7 kali menembak. Ke Gawang Munsen. 2 diantaranya on target. Kalau dibandingkan dengan pertandingan pertama. Di kandang mereka. Itu mereka 0 on target. Hanya 5 kali mereka bisa menembak. Itu di kandang. Gak usah bicara yang lain. Mereka kalah dari semua aspek. Kalah dari segelas statistik penguasaan bola. Yang orang bisa mengatakan selama ini. Barca itu terkenal dengan penguasaan bola yang tinggi. Melawan Munsen gak akan pernah menang dalam penguasaan bola. Kemarin juga. Mereka kalah dalam penguasaan bola. Cuma menang di corner kick saja. Dan kemudian bagaimana liat. Nagelsmann. Tanpa 2 gelandang kuat mereka. Dalam hal bertahan. Kimits yang tidak bisa bermain. Dan Goretzka. Tapi mereka menampilkan Toliso. Dan anak muda Muziala di sana. Bahkan Muziala bisa mencetak gol ketiga. Jadi memang jauh lebih mantap Munsen bermain ya. Dibandingkan dengan Barca. Di belakang apalagi. Sulit bagi Memphis Depay. Osman Dembele. Desk untuk bisa membongkar pertahanan. Sule, Upamecano, Pavard. Alfonso Davies. Yang berada di depan Neuer. Kemudian di depan lagi. Lewandowski, Muller, Sané. Kinsilkoman. Jadi ini tetap dianggap dengan harus menang. Serius. Dan mereka membuka jalan bagi Benfica. Meloloskan Benfica untuk menarik Benfica ikut. Bersama dengan Munsen ke bawah 16 besar. Karena Benfica menang 2-0. Yang melawan Kif. Dan mereka memang tidak memberikan jalan apapun. Tidak berdaya bagi Barca. Untuk bisa melaju ke babak berikut. Dan ini Munsen. Kalau soal harga diri. Mereka merasa tertantang. Apalagi sudah dibilang. Sabi sudah. Seakan-akan menyumbungkan diri sebelum pertandingan. Bahwa mereka tidak butuh sebuah keajaiban di alias. Dan memang. Tidak ada keajaiban di sana. Dan mereka harus tahu itu. Dalam 3 pertandingan terakhir. Gawang Barca. Gawang Terstegen. Bobol 14 kali. Kalah 8-2. Dan sekarang kalah dengan 6 gol. 3-0. 3-0. 14 hanya memasukkan 2. Ini sangat memalukan. Menghadapi Munsen. Bahwa mereka kebobolan 14 gol. Dalam 3 pertandingan terakhir. Dan saya sudah katakan. Dalam 6 pertandingan. Terakhir. Kedua pertemuan. Kedua tim ini. Munsen menang 5 kali. Hanya 1 kali Barca. Jadi apa yang harus dikatakan oleh Sabi. Untuk bisa menghadapi Munsen ini. Berat. Ketika mereka mengharapkan untuk bisa menang. Imbang aja udah bagus. Apalagi. Mereka memenang susah. Susah banget. Kalau saya bisa katakan. Nggak usah perlu kita membahas pertandingan apa. Mereka bermain dengan. Mau 4-4-3 mereka. Munsen itu. Terserah lu memain dengan apa aja. Karena dengan kondisi pemain-pemain. Bahasa seperti ini. Itu akan sulit. Jadi memang sudah. Sepantasnya mereka. Harus mengarungi di. Liga malam Jumat. Dan ini tantangan buat. Sabi. Berat buat Sabi. Untuk membangun. Membangun tim ini. Pas ke pemecatan Ronald Koeman. Dan dia masuk. Tidak mudah. Di saat keuangan yang sangat berat. Masih berhutang. Termasuk hutang kepada Liverpool. Karena penjualan Kote Nyo ini. Mereka hanya punya hutang. Yang harus dilunasi. Apalagi mereka harus membeli pemain. 100 juta euro. 70 juta euro misalnya. Saya bingung tuh. Mereka akan mendapatkan uang bagaimana ini. Untuk membangun tim ini. Seperti. Pada masa dia. Bersama dengan Messi. Iniesta. Puyul. Pikes saat itu kan. Termasuk dengan Busque. Tim yang sangat. Oke. Tapi untuk bisa mengembalikan itu. Dengan materi saat ini. Sulit. Orang bisa mengatakan ada pemain muda. Oke. Lu ada Pedri. Ada Gavi. Gavi bermain bagaimana kemarin. Gavi bisa bikin apa-apa. Bermain sama dengan Munsen. Bahkan pemain-pemain Munsen tuh. Lebih bagus bermain. Nagelsmann yakin sekali. Bahwa kedua masukkan 5 pemain. Yang jarang dimainkan. Oleh Nagelsmann. Mark Loka main. Richard bisa bermain. Anak muda ya. Tilman Malik. Juga bisa. Dimainkan. Bonasar. Nianso. Bisa main. Jadi. Semua anak-anak muda yang jarang dimainkan. Dilepas oleh Nagelsmann. Diuji mereka. Itu pun. Barcelona tidak bisa bikin apa-apa. Dengan anak-anak muda ini. Tidak dibayangkan. Kalau sana ada Kimis. Goretzka. Ada Ganabri. Bisa main. Selesai. Lebih banyak lagi. Jadi memang wajar. Saya pikir. Untuk mengharapkan sesuatu. Hal yang luar biasa di Alliance. Tidak akan mungkin bagi Safi. Jangan bermimpi. Jangan berharap. Banyak. Itulah. Sulitnya. Kalau mereka bisa. Mengharapkan ini bergantung terhadap. Sebuah tim. Dan Safi mengatakan. Bahwa kami akan bermain dengan. Jati diri kami sendiri. Kami akan lolos dengan. Kemampuan kami. Tidak akan bergantung. Terhadap Bayern München. Safi luar biasa mengatakan itu. Ini didengar sama pasukan München. Apalagi Robert Lewandowski. Yang lagi. Gondok benar. Tidak dapat balon deor. Kemudian dapat dukungan dari Muller. Dan oke. Kalau bicara Muller. Saya sebut. Muller ini selalu bisa membuat gol ke gawang. Barca. Ini gol ke-8 dia. Dalam 7 pertandingan terakhir. Melawan dengan Barca. Pemain yang selalu paling doyan. Kalau ketemu Barca. Ikut membuat gol. Pemain satu-satunya Jerman. Yang paling banyak mencetak gol. Atau di Eropa bahkan. Pemain satunya di Eropa. Yang selalu. Kalau di UCL. Ketemu dengan Barca. Setelah bisa membuat gol. Dia total sudah membuat 50 gol. Tercatat dalam sejarah. Sebagai satu-satunya juga pemain Jerman. Yang sudah melakukan ini. Di UCL. Pemain-pemain lain itu. Dia pemain ke-8. Kalau tidak salah ya. Pemain ke-8. Yang sudah melakukan gol itu. Sebanyak di atas 50 juga. Pemain lain itu ada si R7. Ronaldo. Messi. Lewandowski. Termasuk rekannya Muller. Siapa lagi. Karim Benzema. Yair Ongri. Pipo Insagi. Itu mereka-mereka yang masuk dalam kelompok. Di 8 terbaik. Yang banyak membuat gol. Di atas 50 ya. Di UCL. Jadi Muller walaupun sudah tua. Tetapi tetap bergairah terus. Dan wajar dia bermain di tim nasional Jerman. Untuk bisa ke Qatar. Selamat buat anak-anak Munzen. Yang sudah bisa melaju sampai ke Fasya Gugur. Menjadi salah satu di antara tiga tim. Yang tidak terkalahkan. Dengan 6 kemenangan 18 poin. Bersama dengan Liverpool. Dan juga dengan Ajax. Kita akan menunggu hasil undian pada hari Senin. Pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung dari markas besar UFA di kota Neung. Di Swiss. Siapa yang akan berharap dengan siapa. Itu yang kita akan nantikan. Termasuk siapa lawan Munzen. Apakah Chelsea yang menjadi runner-up di grup H. Atau PSG. Paris dan Jerman yang menjadi runner-up di grup A. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin juga bersama dengan Inter Milan. Yang berada di bawah Real Madrid. Kita akan tunggu nantinya. Dan juga jangan kecewa. Bagi Anda pendukung Barca. Juga bagi Zafi. Selamat untuk bertarung di Liga Malam Jumat. Semoga Barca bisa menjadi juara di Liga Malam Jumat. Oke. Sampai kita ketemu kembali. Ciao ragazzi. Sampai jumpa.